Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman seluruh semua Salam bahagia Salam sihat untuk kita semua Di kesempatan hari ini Saya berada di rayon tengah Dan pastinya akan mengajak teman-teman semua Untuk melihat kembali Apa isi dari rayon tengah Karena sudah sekian lama Berbulan-bulan kita Membahas sapi Membuatkan konten Tentang sapi-sapi merah, sapi kontes Dan lain sebagainya Kali kesempatan ini Kita akan bahas seputar sapi PO Karena tidak lama lagi Mungkin dalam hitungan bulan Sekitar 4-5 bulan lagi Kita akan menjemput Apa itu hari raya kurban Jadi kita harus mempersiapkan Sejak dini Nah di kesempatan ini Nanti kita akan absen sapi PO satu persatu Mulai dari yang besar Ke yang tanggung Sampai yang paling kecil Kita awali dari sapi yang sebelah kanan terlebih dahulu Ya teman-teman Nah jadi mungkin teman-teman semua sudah paham dengan sapi ini Nggak asing ya Sapi ini belum punya nama Terus terang belum punya nama Karena dulu ini adalah Satu angkatan Dengan Arjuna Boeing Alhamdulillah sekarang pertumbuhannya Luar biasa Sehat Dan makannya teman-teman bisa lihat Hey Nggak respon kan Berarti dia Sangat apa ya Sangat lahap sekali makannya Lanjut Nah ini Alhamdulillah sudah kita Timbang ya Sekitar Dua minggu yang lalu Untuk bobotnya Sudah 900an kilo Insya Allah Dan kondisi saat ini sudah rampas pasti Karena usianya sudah lebih dari angka 5 tahun Dengan bodi yang utuh Tidak cacat Sehat Proporsional banget Jokrok tinggi Panjangnya juga Oke Dan Kaki-kakinya luar biasa Mungkin cukup untuk sapi ini Sehat selalu Barangkali ada komentar masuk Saranama terbaik Akan kita Berikan Untuk si Ganteng ini Masya Allah Ini yang paling besar Untuk saat ini di ganteng Dan yang di Ganteng sebelahnya Sini Kebetulan Kita gosongkan Karena populasi Untuk saat ini Memang belum banyak Barangkali ada Teman-teman juga Yang mau memberikan penawaran sapinya Juga boleh sabri ke saya Untuk size jumbo Lanjut teman-teman semua Ke sapi yang kedua Disini masih sama Dengan sapi yang pertama Jenis sapi peranakan ongol juga Pastinya Asli kebumen Berbedanya adalah Ini gak mau diganggu makannya Kalau yang tadi diganggu Tetap Kusuk makan ya Ini diganggu dikit Gak mau Ini masih Poel Tiga pasang Dan bobot Alhamdulillah Sudah 800 up Kondisi terkini Utuh Sehat Tidak cacat Kita dapatkan mungkin Di konten sebelumnya Teman-teman gali Ada video pengambilannya Ini dari Kebumen asli Peranakan kebumen asli Untuk jenisnya Memang sedikit Berbeda Dari sapi PO pada umumnya Ini mirip dengan Gobel Setoraharjo Jadi jenis tanduk Kembang Kembang pecah Seperti itu Nah Alhamdulillah Masih diberikan Kesempatan untuk Apa ya Bertumbuh lagi Karena di musim yang ekstra Hujan panas Hujan panas Seperti ini Sapi ya Mungkin Tidak berlaku Di kandang kami juga Di kandang teman-teman Juga mungkin ada Sebagian yang sama Banyak banget Kendalanya Kendala makannya Kadang mau Kadang Tidak mau Kadang dia Sehari cuma Kepengen Gak yemi Sambil tidur Pokoknya banyak banget Tetap Semangat Nanti bisa kita Berikan stamina Multivitamin Dengan caranya Masing-masing Ada yang herbal Ada yang Pokoknya ribuan cara Oke kita Mungkin cukupkan Untuk sapi yang Kedua Kita lanjut Sapi yang ketiga Baik teman-teman semua Sekarang lanjut Ke sapi yang ketiga Masih di rayon depan Disini Saiznya Tidak terlalu jumbo Medium lah Mungkin sampai Kurban nanti Bisa jumbo Nah Kita dapatkan Sapi ini Dari daerah Istimewa Yogyakarta Dan Statusnya Pada saat itu Adalah sapi penarik Sapi gerobak Nah kita dapatkan Kita COD Di pasar Ambar Ketawang Tapi gak jadi Akhirnya Diantar sampai ke Kandang sini Sama ownernya Beliau Mas Apri Nah waktu itu Kita dapatkan Masih bobot 590 sekian Belum ada 600 kilo Sekitar 3 bulan yang lalu Ya Nah Alhamdulillah Di kandang kami Kita berikan Vitamin Kita berikan Makan yang cukup Mineral kalsium Kebutuhannya Kita cukupi semua Saat ini Alhamdulillah Sudah tembus Di angka 700 lebih Lebih berapa ya Semoga nanti Sampai idul kurban Bisa di angka 800 up Syukur 900 Bisa gak ya Nah Kondisi saat ini Poel sekitar 2 pasang Masih Kuat gak ya Kira-kira Gerobak Masih Kemarin kita coba Untuk karnaval Kalau di Purwarjo Namanya Ara-araan Ara-araan itu adalah Maulud nabi Yang memang di Apa ya Menjadi budaya Masyarakat sini Ketika hotmail Quran Naik Kuda Nah pada saat itu Ada Saudara gitu Kalau mau naik sapi Boleh gak? Boleh Kondisi malam hari Mending naik gerobak aja Biar satu keluarga bisa Nah sapi ini Menariknya Alhamdulillah Dari habis Mahrib Sampai jam 11 Malam Non-stop Dinaikin Sekitar 12 orang Gerobaknya Gerobak besar Ini masih kuat Naik Dan penyusutan Tidak ada Karena sudah terbiasa Untuk Apa ya Keluar energi banyak Alhamdulillah Masih sehat Utuh Tidak cacat Makan Monggo dilihat Teman-teman semua Raku sepol Dan semoga Sesuai dengan Apa ya Harapan Harapan baik Untuk kita semua Sehat Selamat Sampai kurban nanti Dan Bobotnya sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman semua Oke lanjut Sedulurku semua Sapi yang keempat Disini ada jenis Masih sama Sapi PO Nah ini kita dapatkan Tidak jauh dari Kandang Tapi sudah masuk Wilayah Kebumen Itu masuknya Ambel Ambel tapi Masih perbatasan Purworzo Kebumen Ini tempatnya Pak Carik Waktu itu saya ambil Dengan kondisi yang Sangat ganteng sekali Sampai sekarang Masih ganteng Alhamdulillah Dan Pada saat itu Bobot mungkin masih 600an Bisa kurang 58 58an lah Nah saya tertarik Pada saat itu Wah ini sapi Kayaknya kok Kuat banget Kok gagah Gitu Kalau saya bawa pulang Tak gunakan untuk gerobak Pasti kuat Eh ternyata Tidak semua sapi Bisa diberuntukkan Untuk gerobak Teman-teman Saya coba untuk gerobak Malah rusak gerobak Malah lari-lari doang Gak jelas Alhamdulillah Yowes Berarti Kita pompa Untuk Penggemukan saja Alhamdulillah Sekarang kondisinya Sehat Utuh Tidak cacat Dan bobotnya Pasti 700an Nah kondisinya Seperti ini Asli kebumen Poel Masih satu pasang Kita dapatkan Sekitar Tiga bulan yang lalu Ya Tiga bulannya Sambil sama Nah ini dia Sapi terakhir Di rayon depan Yang menghadap Ke selatan Untuk Size medium Menuju Jumbo Asli sapi Po kebumen Juga Kita dapatkan Dari pasar Sekitar Satu bulan Yang lalu Dan kondisinya Saat ini Sehat Utuh Bobotnya Alhamdulillah 700an Lebih dikit juga Lebih dikit juga Dan Untuk Kondisi terkini Dari sapi ini Mungkin Tidak ada dokumentasi Penuh ya Tapi Sungguh Memberikan ilmu Yang luar biasa Sapi ini ke saya Singkat cerita saja Karena masih banyak Yang mau kita bahas Ketika datang di kandang Kondisi sapi ini Apa ya Pembuluh darahnya Sobek Sobek Karena pas turun Dari truk Ada Apa ya Sedini seng Seng besi Plat tipis Yang memang ada Di bak truk Belum dirapikan Terus Goreskan ke Bagian kaki Jadi Pembuluh darahnya Ada yang sobek Dan darahnya Ngucur Itu mungkin Kalau kita Lihat Satu hari Satu malam Bisa Berliter-liter Tapi Alhamdulillah Sehat selamat Waktu itu Ditangani Sama mas dokter Dengan Diberikan luka Bakar Jadi kita membuat Besi Tempelkan Ada dah Pokoknya Nggak bisa kita Dokumentasikan Karena memang panik Pada saat itu Panik dan selamat Ketika darahnya Banyak yang terbuang Kita berikan Makanan Minuman Yang sifatnya bisa Mengembalikan energi Dan kebutuhan Dia sebagaimana Mestinya agar tetap Hidup Karena kehabisan darah Juga bisa menimbulkan Kematian Singkat cerita Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Bisa buat belajar saya Terhadap safety Terhadap Proteksi Dan semuanya Jadi Jangan takut Yang penting Ditangani Ketika terjadi ABCD IFG Seperti itu Oke kembali ke saat ini lagi Kita dapatkan Satu bulan yang lalu Dari pasar Kebumen sendiri Dengan bobot di pasar Sudah 670 Sekian Nah kondisi saat ini Sehat Makan oke juga Kaki-kaki utuh Dan Apa lagi ya Posturnya tinggi panjang Insya Allah Sampai kurban nanti Bila diizinkan Bila diberikan Kesehatan Keselamatan Bisa jumbo sesuai Dengan harapan kita Pastinya Oke kita cukup Kita ganti ke Rayon depan Yang menghadap Ke timur Baik Sedulur semua Sekarang kita Pergi Berpindah Ke rayon Yang paling tua Rayon menghadap Ke timur Rayon depan Disini teman-teman Sudah tidak asing Dengan sapi Jenis lokal Yang kita selalu Sajikan dengan Kenangan-kenangan Yang indah Siapa dia Kalau bukan Kliwon ya Kliwon adalah Adik kandung dari Si Paeng Dan Bunda si Kliwon Sendiri adalah Sapi pertama Yang setiapam punya Jadi Bibitnya Oyotnya Dulu sebelum Adanya kandang Sudah punya Ibunda Dari si Kliwon Kita tidak akan Bahas Kliwon Tapi kita bahas Kondisinya Absen Terkininya Dengan Adanya video ini Teman-teman Nanti bisa melihat Kalau setiapam Masih punya Sapi PO Ini Kliwon Masih sehat Walaupun Tidak bisa gemuk Karena memang Tidak kita Peruntukan Untuk penggemukan Kita malah Kalau bisa Jangan gemuk Takut saya Kalau gemuk Teman-teman Setiap hari Kita gunakan Kliwon Untuk Jalan-jalan Khususnya Untuk saya sendiri Main Ngambil laundry Kesawah Lihat Apa Terus Kadang juga Beli Sesuatu Malam Dimana Mia Mbak Mia Pake Kliwon Kondisi terkini Kliwon Masih Oke Perform Masih Joss Bobotnya kemarin Berapa ya Sekitar 600 Poilnya Masih satu pasang Karena dia lahir Di bulan Agustus Tanggal 10 Kalau gak salah Berarti Sudah 2 tahun Jalan 3 tahunnya Agustus Yang akan datang Seperti itu Dan sebelah kanannya Juga ada Si Gablo Si Gablo sendiri Asli Sapi dari Purworejo Baik Ayahnya Maupun Ibunya Kalau ibunya Jelas dari Purworejo Belah Kalau ayahnya Aslinya kebumen Terus Dijerah ke Purworejo Sekarang Anaknya Tak kasih nama Gablo Nah Bobotnya luar biasa Teman-teman Gablo Masya Allah Kita tidak bisa Memberikan pujian yang lebih Tapi semoga bisa Lebih baik Daripada Sapi crossing Yang sebelumnya Kalau kita melihat Sapi sebelumnya Ada si Satrio Borneo Hampir mirip sama Gablo Nah sekarang Gablo Ulang tahun Eh Enggak Sekarang kan tanggal 15 15 Februari Gablo itu lahir di bulan Februari tanggal 16 2022 Sekarang berarti Wih Satu hari lagi Kamu ulang tahun bro Nah Dengan usianya Yang satu tahun Harusnya Bobotnya 360 Kilo ya 360 hari Ditambah Bobot lahir Sekitar 30 Kilo Berarti berapa 370 Sekarang Gablo Sudah diangka 430 Masya Allah Berarti adiknya Seharinya lebih dari 1 kilo Nah itu yang membuat Kita tambah optimis Semangat untuk Membesarkan si Gablo Tapi tidak ada harapan Untuk menjadi apa-apa Karena Tidak jauh beda Dengan si Kliwon Si Gablo kita gunakan Juga untuk main Karena pasangan si Kliwon Adalah si Gablo Ketika main kemana-mana Si Gablo selalu saya ajar Jadi ya Tidak boleh menuntut Kalau Gablo harus 1 kilo 2 kilo Yang penting sehat Bertumbuh Sudah aman Oke mungkin sekian dari Dua ini ya Kita lanjut ke sapi selanjutnya Nah untuk sapi yang terakhir Teman-teman semua Untuk rayon depan Ini ada jenis pedet Pedet PO juga Masih sama Ini kita sediakan Sebagai sampel saja Kita tidak Menjual pedet ini ya Belum kita jual Untuk pedet keduanya Jadi untuk sampel Karena banyak banget Dari customer Dari teman-teman Yang main ke kandang Lihat sapi-sapi Jumbo Dengan jenis PO Bisa ditunggang Kok dekat dengan manusia Diajak apa-apa Kok nyaman Dia pengen Memelihara Alhamdulillah Pedetnya apakah ada Nah ketika kita Menyediakan sampel Seperti ini Mungkin nanti bisa Memberikan Gambaran Oh kecilnya Seperti ini Nah yang disebelah Kiri saya ini Sekitar umur Satu tahun setengah Kalau yang disebelah Kiri saya ini Satu tahun Beda dengan crossingnya Si gaplo ya Karena gaplo sudah crossing Semental Jadi lebih tebal Kalau ini asli PO Jadi Untuk menuju Big size Untuk menuju Seperti yang Di rayon Madep ke selatan Itu butuh Waktu ya Ada pun Peran pakan Di dalam Sapi PO itu Memang cukup penting Tapi Kita tidak bisa Menuntut Sapi PO usia Dua tahun Atau satu Satu tahun setengah Menjadi jumbo Ga bisa Yang bisa menjadikan Sapi PO ini Jumbo adalah Waktu Kapan waktunya Ya nanti Kalau sudah rampas Nanti kalau sudah Dewasa Usia dewasa Usia rampas Berapa Empat tahun Sedangkan sekarang Usianya masih Satu tahun Berarti Butuh waktu Tiga tahun lagi Untuk menjadi jumbo Terkadang Mas bisa enggak Saya pilih Satu tahun Jumbo Nah itu namanya Tidak logis Dan tidak boleh Kita secara insan Memberikan Opini Seperti itu Kecuali si mental Atau limosin Beda lagi Kita bicaranya PO Jadi Ini adalah sampel Sapi Sapi Ingon Bukan sapi Pengemukan Ketika kita Mau Bermain Berbahagia Bersenang-senang Dengan sapi PO Size nya Sekitar Ya mungkin Ini 300 Lebih dikit Kalau ini Belum ada 300 Karena usianya Masih kecil-kecil Kedua-duanya Belum boil Dan sehat Semuanya Sudah kita berikan Vitamin Dan obat cacing Oke teman-teman semua Alhamdulillah Terima kasih Kami ucapkan Untuk teman-teman semua Yang sudah setia Sudah selalu Men-support Selalu memberikan Doa baik Insya Allah Nanti doanya akan Kembali ke teman-teman lagi Nah kali ini Sudah kita Selesaikan Dalam konten Penyajian Absen Sapi-sapi PO Doakan Dalam waktu yang Tidak lama lagi Untuk menyambut Datangnya Hari Raya Kurban Semoga Rayon Tengah Penuh dengan Sapi-sapi PO Dengan size 900 sap Amin Ya Allah Dan Demikian tadi Kita juga berikan Sapi PO Pedat Bukan berarti Tidak dijual Tetapi itu Hanya sebagian Sample Jadi untuk Teman-teman semua Yang Masih bingung Mas Ada enggak Sapi pedat Harga 10 juta Atau 12 Atau 15 Gitu kan Kadang Seperti itu Kalau enggak pesen Ya enggak mungkin ada Karena setiap Amin kan Enggak breeding Setiap Amin kan Hanya pengemukan Sapi jantan Fetening Pengemukan Jadi kalau Harus Menggemukan sapi Dengan size kecil Bukannya rugi Terlalu lama Nah apabila Teman-teman semua Mau pesen Pasti kita akan Berikan itu semua Dengan Kualitas Dengan size Dengan budget Sesuai yang teman-teman Minta Jadi jangan Tanya saya Berapa harganya Tapi Kira-kira teman-teman Mau memelihara Sapi dengan size Seperti apa Budget berapa Kualitas seperti apa Nah kita berikan Sample nya dulu Oh ini fotonya Oh ini seperti ini Seperti ini Nanti kita Baru bisa diskusi Selanjutnya Mungkin itu Saya cukupkan Doa baik Untuk kita semua Jangan lupa Kasih nama yang Yang sangat Bermakna Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.